Intro Keluarga besar Rutan kelas 2B Labuhan Deli bersama warga binaan permasyarakatan adakan perayaan Natal 2018 di Aula Rutan yang terletak di jalan titi pahlawan Keluran Maretubung, Medan Labuhan, Sumatera Utara. Nimrod Sihotang selaku kepala Rutan Labuhan Deli mengatakan sebenarnya warga binaan permasyarakatan sama dengan warga-warga lain yang ada di luar. Oleh karena itu dirinya meminta kepada petugas dan pegawai yang bertugas di rutan untuk menjadi lebih baik dan berhikmat dalam menjalankan tugas sehari-hari dengan mengedepankan takut akan Tuhan. Agar dalam membina para warga binaan permasyarakatan dapat dilaksanakan dengan baik dan mereka dapat segera kembali ke tengah-tengah masyarakat dan keluarga. Kita melaksanakan Natal dengan sangat bersuka cinta ya di mana keluarga-warga binaan kita gabung bersama warga binaan permasyarakat. Ada berapa warga binaan pada saat ini Pak? Jumlah keseluruhan 1.515 orang yang beragama kristian sekitar 126 orang yang mengikuti kegiatan 100 orang. Harapan Bapak mengenai Natal ini bagaimana Pak? Kedepannya Pak? Tentunya harapan kita kedepan. Bagaimana harapan bangsa kita ya? Harapan presiden, harapan menteri hukum dana, harapan... Sebelum acara berakhir, Kepala Rutan Labuhan Deli Nimrod Siotang dan Ketua Panditia Erwin Siregar memberikan bingkisah Natal. Acara ibadah Natal ini juga diisi dengan nyanyian, lagu-lagu pujian, paduan suara, kor, vokal grup, dan liturgi yang dibawakan oleh pegawai Rutan Labuhan Deli dan warga binaan permasyarakatan. Dari Sumatera Utara, Parasawaran Sitorus, Teribrata TV. Salam Teribrata. Terima kasih telah menonton!